Salah satu film horror klasik Italia Tapi walaupun klasik mempunyai ending yang tidak disangka-sangka Ini dia klasik horror story 2021 Mengisahkan tentang lima orang yang ingin bepergian Namun suatu malam mobil mereka menabrak sebuah pohon Ketika tersadar mendapati diri mereka berada di lokasi yang ia tidak ketahui Dan mereka temui hanyalah hutan lebat beserta rumah kayu kecil Di dalam rumah tersebut adalah sekta misterius yang mengerikan Teror apakah yang menanti mereka di rumah itu? Langsung aja masuk ke pembahasan Film dibuka dengan wanita bernama Elisa sedang telpon emak tercinta Dalam berbincangannya Elisa ingin menggugurkan kandungan dikarenakan sang pacar tak mengakui Emak pun menyetujui tindakan Elisa Tak lama kemudian handphone berbunyi Amplikasi travel akan segera datang Di dalam mobil pria bernama Fabrizio Soksoan menjadi vlogger Ia pun mewawancarai penumpangnya Sofia dan sang pacar Mark Ada juga Ricardo sang dokter Tak lama kemudian Elisa datang Dan perjalanan dimulai melewati hutan belantara Sin pindah ke sosok perempuan yang tengah tersiksa Tak lama kemudian pria misterius membawa palu keprek Lalu film pun baru kembali Kita kembali ke travel Dirasa perjalanan ini jauh dan menghauskan Fabrizio memberi servis ke penumpangnya berupa minuman Terdengar hal minuman Mark langsung mengambil Setelah membagi Elisa tetap diam dan tidak mau ikut minum Dirasa perjalanan ini membosankan Mark membaca koran tentang kejadian hutan tersebut Kemudian Fabrizio menjelaskan itu adalah ulah perampok penguasa hutan ini Wali kota juga ikut turun tangan mengatasi masalah perampok hutan Tak lama kemudian mobil mereka berhenti Oh ternyata si Elisa dari tadi dia menahan mabuk darat Merasa si Fabrizio tidak pecus menyetir Lalu merag menghentikan Fabrizio Mengetahui itu Pak dokter melarang Jelas kondisi Mark Oling malah menjadi sopir Semua itu dibantah Mark Karena semakin Oling semakin pede Akhirnya malam tiba Di tengah perjalanan Mark bertanya ke Fabrizio Itu alat apa yang tercender di kupingmu Lalu ia menjelaskan Dulu waktu kecil aku pernah jatuh Jadi ini adalah alat pendengar Saat berbincangan Tiba-tiba Bangkai rusa membuat ia menabrak pohon Hingga membuat pingsan Saat keesok harinya Mark mengalami patah tulang di kakini Sedangkan yang lain mencoba menolong Dengan peralatan seadanya Kemudian Elisa mencoba menghubungi layanan darurat Akan tetapi tempat tersebut tidak ada sinyal Elisa mencoba keluar Ia pun bingung dikarenakan tempat kejadian Semalam berpindah tempat di lapangan Aneh kan Saat pada kebingungan Elisa melihat sebuah rumah Dan memiliki banyak tuat di sekeliling rumah Kemudian ia mengajak yang lain Untuk meminta bantuan Tapi rumah tersebut tampak kosong Lalu si dokter mengajak kembali ke mobil aja Sial banget Mobil pun mogok Lalu Fabrizio dan dokter memutuskan Mencari bantuan di dalam hutan Nah aneh sekali Apa ada orang Ketika sudah memasuki hutan Ia malah menemukan semacam ritual iblis Dengan lengkap kepala pemujaan berjejer Disitu juga tertulis Sesuatu dengan arti Tiga kesatria kerhubatan Merasa ngeri Mereka pun kembali ke mobil aja Kembali ke Elisa Mengetahui bintu rumah sudah kebuka Ia pun bergegas mengecek Tapi tetap aja rumah kosong Lantas ia penasaran dengan foto-foto itu Sekelompok geng atau mafia bertopeng kah? Kemudian Ia dikagetkan dengan pintu tertutup sendiri Setelah dibuka Yang jelas tidak mungkin ada Terdapat hanyalah lukisan Fabrizio yang mengetahui legendar lukisan itu Berusaha menjelaskan menurut cerita dari sang nenek Tiga kesatria yang dulu berasal dari lingkungan berbeda Saat kelaparan melanda Mereka menjanjikan kemakmuran asalkan ada tumbalnya Saat ritual mereka mengambil lidah Telinga dan juga kedua bola mata Tapi mereka harus menjadi pengikutnya Ketika malam Fabrizio yang tengah kebelet ngompol Dan yang terjadi Entah makhluk apa itu Kemudian Sin kembali ke mobil Di tengah santai Mereka terdengar suara aneh di dalam rumah Lalu dua wanita tersebut malah penasaran Dengan rasa curiga Ia memberirikan diri masuk tertuju lantai atas Kembali lagi ke dokter Ia pun terkejut Fabrizio yang tengah ketakutan Ia juga menyuruh pergi dari tempat ini Akhirnya mereka berkumpul di ruangan atas Dan meninggalkan Mark sendirian Saat berkumpul Ia kaki dengan bucah apikit tanggung di dalam jerami Tempat yang sama ada potongan lidah dalam toples Elisya pun memastikan itu pasti lidah bucah itu Lalu lampu merah menyala beserta sirina berbunyi Tanpa diduga Mark yang ketinggalan di dalam mobil tergotong makhluk bertopeng Mengetahui kejadian tersebut Sang pacar ingin menolong Tapi si dokter berusaha melarangnya Di salah lubang Ia berusaha mengintik Mark tengah Terkisah oleh manusia bertopeng Keesok paginya Si dokter mencoba membebaskan bucah tersebut Dan memutuskan pergi dari tempat itu Langkahnya terhenti ketika melihat banyak panggai mobil Sudah diduga berarti mereka bukanlah orang pertama yang terserat di kebun hutan antabrata Kemudian Elisya mendekati bucah itu Ternyata namanya Kiara Dalam buku tersebut juga ada foto keluarganya Elisya mencoba bertanya Bagaimana cara keluar dari hutan ini Ia pun menulis Ini bukan hutan Belum sempat menjawab Sirina yang sama berbunyi Dalam kebingungannya mereka Malah kembali ke rumah tersebut Dan malam pun tiba Tampak orang-orang itu pada istirahat Belum lama tertidur Elisya terbangun kemudian keluar Sungguh pemandangan yang mengerikan Lalu Fabrizio mencoba menarik ke dalam rumah Ia hanya bisa mengitip di balik kaca Melihat si dokter Soviet dan si bocil Menjadi bersembahan tumbal sekelompok orang-orang bertopeng aneh Dan saatnya penyiksaan pun dimulai Mengataui seiksaan itu Elisya pun tanpa sok Kemudian Fabrizio mencoba menenangkan dengan kata-kata yang Aduhai Tanpa diduga Elisya pun mendengar perintah dari alat pendengar Fabrizio Apalagi perintah tersebut menyuruh Elisya ke tempat ritual Oh sial Ternyata Fabrizio adalah bagian dari orang-orang bertopeng itu Mengetahui si Elisya sudah tahu Fabrizio pun marah karena sudah merusak rencananya Kemudian ia menyuruh temannya bertopeng untuk membawa si Elisya Elisya ketika pagi acara makan besar pun akan segera dimulai Sementara Elisya yang sudah berdarah-darah berada di kursi dengan tangan tertancap aku Elisya pun tampak sok parah Oh ternyata si wali kota juga ikut hadir Kemudian ia mendekati Elisya dan berkata Kamu harus mati demi kesejahteraan masyarakatku Ah ini bukan wali kota mah tapi wali kopet Lalu ia pergi meninggalkan masyarakatnya Kemudian Elisya dibawa ke sebuah ruangan Dan diperlihatkan kesibukan kawanan Fabrizio yang sudah merencanakan kejadian ini Ternyata dari awal perjalanan mereka sudah dibantau Kemudian Fabrizio menjelaskan ini semua proyek film horor yang tengah dibuat Ia juga menjelaskan lagi proses pembunuhan nyata demi totalitas filmnya Walaupun tampak sok Elisya mencoba mengkritik bahwa film kau jelek Dikarenakan filmnya belum jadi sudah dikritik Fabrizio pun marah lalu memadikan monitor Dengan menahan rasa sakit Elisya mencoba membuka bergol baku di tangannya Dikarenakan tidak ingin mati konyol ia pun keluar sambil mencari bocah Kemudian si Fabrizio tengah mikir adegan apa yang menyakitkan nuntuh si Elisya Tanpa diduga ia mondar-wandir berbicara dengan si bocah Dan ternyata ia adalah adik Fabrizio Di waktu bersamaan Elisya mendengar percakapan mereka berdua Ia pun tampak sok kesekian kalinya Mengetahui si bocah telah tega membohongi Saat si bocah sudah ada panggilan soteng ia pun bergegas menuju lokasi Elisya yang sudah siap berhasil membunuh si adik Mengetahui adiknya terkapar Fabrizio keluar Sungguh sial Kaki sang sutradara pun tertembak Mengetahui sutradara abal-abal itu tak berdaya Si Elisya mencoba merekamnya Dengan senjata tak bersekin Sang sutradara pun menelan pelor Setelah kejadian itu Elisya mencoba keluar dari hutan Saat perjalanan ia digagetkan lagi dengan si bocah Mengetahui Elisya bersenjata bocah tersebut kabur Lalu ia mencoba mengikuti Sungguh tak terduga si bocah membawa ke pantai Terlihat orang-orang kehiranan dengan Elisya yang berdarah-darah Tapi anehnya lagi Para orang-orang tidak ada satupun yang menolong Malah merekam Terlihat si Elisya tampak mikir Karena sudah membunuh dua orang tadi Apalagi yang ia bunuh anak wali kota Dirasa hidupnya sudah tak berarti Ia pilih menenggalamkan diri di lautan Dikarenakan badannya sudah asin Film pun malah berakhir Dimana gak disangka-sangka kan headingnya Fabrizio sang sutradara Seolah-olah menjadi sopir travel Kemudian ia menjebak penumpangnya Dengan acting yang matang Para orang-orang tidak menyadari Bahwa semua itu sudah disetting Kejadian bermula ketika teman mereka menjadi konten Ditambah kakak beradik itu adalah anak wali kota Makanya Buat kamu para penonton Berhati-hati lah mencari tumpangan Udah itu aja pembahasan horror klasik Mohon maaf bila ada kata atau editan Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya Sampai jumpa di pembahasan berikutnya